Tetapi kan setelah kita tahu nih tentang informasi Jepang ternyata masalah pervisaan ini nggak segampang itu Kita nggak bisa datang senomama jualan tempe ke Jepang ternyata Nggak bisa Nggak bisa Awal nyampe satu bulan Satu bulan aku masih ngerasa enak gitu kan Masih dari centa enak gitu kan Wah kita nyampe di Jepang gitu kan Belan jadi famima gitu Pergi ke hiyaki, enak gitu kan Mulai kerja langsung gemikir oh ini asap jebakan Batman Sial aku tertipu Nah terus setelah nyampe di Jepang Apakah image-nya tentang Jepang ini berubah? Image gimana ya setelah bertahun di Jepang sih Image kalau misalnya hospitality-nya Jepang nggak berubah sama sekali sampai sekarang beneran Tapi kalau misalnya boroknya Jepang banyak ketahuan Kalau image-nya sih nggak berubah sampai sekarang Maksud aku ya aku masih merasa ini emang Eksin minasan konnichiwa bawa bawa desu Ayo deh Oke guys di video kali ini kita akan Mungkin gue akan lebih banyak nanya ke ayah ya Dan mungkin teman-teman akan juga memiliki pertanyaan yang sama dengan yang gue tanyakan Karena mungkin dari sebagian pertanyaan gue ini Gue juga belum pernah nanya ke ayah seperti itu alasannya ya Ini masih tentang seputaran Jepang dan pekerjaan di Jepang ya Bukan kita nggak OTT Karena konteks di video kita memang tentang Perjepangan ya Nah jadi gini Kan waktu itu aku sempat ngebahas gitu kan Banyak sih negara-negara nih alternatif nih untuk berangkat pergi ke luar negeri selain Jepang gitu kan Seperti Kanada, Australia, banyak nih Banyak ya ke Jerman Banyak ya ke Jerman Juga aku sendiri pun pengen pergi ke Jerman Nah jadi sekarang aku pengen nanya sama ayah gitu kan Nah jadi yang pengen aku tanyakan itu adalah Sebelum berangkat ke Jepang Dulu ya sebelum berangkat ke Jepang Apakah memang ada kepikiran pengen berangkat ke luar negeri gitu untuk kerja Atau liburan lah Liburan sih enggak ya kerja deh Kita batasi kerja aja Hmm Luar negeri ya kepikiran sama aku dari dulu tuh emang cuma Jepang-Jepang sih Kalau misalnya soal kerja ya Kerja itu aku mikirnya emang Jepang gitu loh Dari dulu Dari dulu dari aku SMP gitu loh Mau kerja atau tinggal pokoknya Jepang gitu dari dulu Pokoknya apapun Jepang gitu loh Apapun itu Jepang gitu loh Kalau sekolah sih aku maunya dulu itu aku mau jadi Oxford Aku mikir dulu kan Tapi karena otak tidak mumpuni gitu kan Nah Makanya Indonesia aja Jadi kan gini Kenapa sih Ayah gitu ya Memilih Untuk kerja ke Jepang gitu Padahal kan Kalau Anggaplah kita tahu informasi lebih awal gitu ya Padahal kan Jerman itu bagus loh Kita punya track record Ini kan Banyak orang yang pergi belajar ke Jerman Seperti itu gitu kan Terus Amerika juga Kalau udah pengen banget tinggal di Amerika Iya Cuma kalau Kanada Australia itu baru-baru ini gitu Oh gitu Nah cuma kalau ke Jepang ya Kalau aku pribadi ya Memang nggak sempat Nggak kebayang bakal Kerja di Jepang Nggak kebayang Tapi Ayah kan udah kebayang nih Kenapa sih milihnya Jepang seperti itu Aku dari dulu itu kan kayak Mungkin banyak doktrin dari manga Dari anime Segala macem gitu kan Itu terbesar sih pengaruhnya di diri aku gitu loh Belum lagi kayak misalnya aku dulu punya sensei gitu kan Beliau juga bilang Jadi beliau tuh sempat tinggal di Jepang sekitar 2 tahun kalau nggak salah Aku juga nggak ingin berapa tahun kalau nggak salah 2 tahun Terus aku tinggal di Jepang Jadi sensei tuh cerita gitu Jepang tuh kayak gimana gitu kan Nah kayak di sana lah aku kayak punya Apa ya semakin kuat lah Keinginan untuk pergi ke Jepang gitu Karena sensei tuh waktu itu bilangnya gini gitu kan Jepang tuh kayak gimana ya Dia ojigi gitu kan Mereka tuh suka membungkuk gitu kan Ngasih salam apa segala macem gitu Dia apresiasi Nah aku karena tipenya dari dulu Aku tuh suka apresiasi gitu kan Aku suka misalnya orang ngasih aku kasih gitu kan Aku suka kayak gitu dari dulu gitu Jadi kayak ngerasa oh kayaknya ini tempat yang bakal ngerema aku nih Yang cocok buat aku gitu loh Dan kayak misalnya nggak suka bawa sampah sembarangan Aku paling anti dulu soalnya sama orang yang suka bawa sampah sembarangan Serius anti banget gitu loh Jadi kayak gimana ya kayak ngerasa oh ternyata Jepang itu kayak yang impian ya Dia tertib, disiplin, orang yang juga kayak gitu lah gitu kan Kayak ojigi gitu segala macem gitu loh Jadi karena dapet image yang seperti itu Jadi kepikiran untuk pengen tinggal kerja di Jepang Seperti itu ya Nah jadi kan dulu itu kan kita nggak tahu ya Apanya mana proses berangkat ke Jepang Kita nggak tahu entahkah itu program magang Kita nggak tahu Belum lagi di jamannya kita Program untuk putih gini itu belum ada Iya kan Dan untuk program Apa namanya Gakko, Ryugakusei Itu kita mungkin sudah tahu ya Tapi kan biayanya sangat mahal sekali Itu sesuatu yang mungkin nggak terjangkau ya Untuk kelas kita ya waktu itu rasanya gitu Nah terus kalau memang pengen ke Jepang Dulu itu pengennya itu kerja di bidang yang seperti apa? Dulu gitu ya Aku dulu tuh sempat kepikiran dua hal sih sebenernya gitu Karena yang pertama Jualan Aku mau jualan Jadi waktu itu pernah waktu SMP aku nonton tv Nih orang dia jualan tempe Dari Jepang Oh ya 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 Jadi karena jualan tempe itulah dia bisa beli rumah di Jepang Oh ya 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 Jadi aku mikir kayaknya enak nih kita sampai di Jepang jualan Itu yang pertama Kalau yang kedua waktu itu sempat mikir aku Karena aku suka buku Aku suka sesuatu yang berhubungan dengan buku Aku suka baca Jadi waktu itu aku sempat mikir pengen deh masuk kayak ke perusahaan kayak percetakan kayak apa gitu di Jepang itu penerbit bukan bikin manga tapi kayak penerbitnya aja gitu jadi kayak kadokawasyoten bagi yang tahu beberapa manga di Jepang itu kalau misalnya udah pernah baca mangga mungkin familiar dengan kadokawasyoten jadi sempat mikir oh kayaknya mau nih kerja di bidang itu bentar ada telepon nih oke kita lanjut lagi tadi ada telepon dari owner ya padahal lagi nih bunyi selalu ya seperti itu nah itu kan apa ya pengen jadi kerja di perusahaan penerbit tetapi kan setelah kita tahu nih tentang informasi Jepang ternyata kita masalah pervisal ini nggak segampang itu kita nggak bisa datang sono mama jualan tempe ke Jepang ternyata nggak bisa seperti itu kan pasti kan belum lagi juga nggak dapat mendapatkan dukungan dari orang tua pasti juga sulit dong ya aku amat-sangat sulit sebenarnya kalau di kasusnya di aku ya karena jangankan buat luar negeri keluar kota aja aku tuh nggak boleh di luar rumah aja itu dulu aku tuh dijadwal sama mama gitu nggak boleh pokoknya itu jam segini harus pulang harus sudah ada di rumah kalau enggak aku diteleponin gitu jadi dulu tuh pas mau ngomong-ngomong ke Jepang gitu kan mama enggak setuju oh iya iya berarti dulu itu sudah ada upaya untuk pergi ke Jepang udah ada keinginan dulu untuk pergi ke Jepang dulu sempat juga kayak denger-dengar bisa ada beasiswa ke Jepang dan aku juga udah nyoba-nyoba waktu itu buat sekolah gitu kan dengan biaya talang kan waktu itu misalkan ke King ya 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 terus kan bagaimana sih pada akhirnya bisa sampai di izinkan iya aku tahu mama itu agak kibisi masalah soal izinnya karena kita pun dulu pas kita pergi keluar pun jam 7 malam aku udah nyampe di rumah udah harus ada apa lagi keluar negeri nggak boleh iya kan kok bisa kayak mana ya dulu sebenarnya udah beberapa kali aku tuh udah ditolak beberapa kali berkali-kali sama mama gitu misalnya aku mau ngomong misalnya aku ngomong mah nanti aku mau kuliahnya tuh di sini gitu oh nggak boleh kamu harusnya kalau udah selesai di sini nanti baru boleh misalnya kayak gitu oke pas udah SMA ma aku mau nanti ini ngambil jurusan ini jurusan bahasa Jepang ya 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 nggak boleh nanti aja udah S1 nanti kamu ambilnya bahasa Inggris aja udah selesai nanti S2 nya ambil bahasa Jepang gitu dulu gitu jadi kayak udah di kasih penolakan berkali-kali gitu jadi waktu itu aku udah sebenarnya kan diterima waktu itu buat berangkat ke Jepang dua-dua kali ya yang kali kedua baru dibolehin kali pertama waktu itu langsung ditolak muta-muta nggak boleh pokoknya pergi ke Jepang gitu loh jadi matalah yang kali kedua mungkin karena kayak gimana ya udah ngomong sama mama gitu karena aku kalau misalnya mama nggak nginjinin juga ya udah aku nggak bakal mau lagi gitu kayaknya aku udah stop deh soalnya udah terlalu lama berjuang buat ke Jepang tapi nggak diizinkan terus gitu jadi mungkin waktu itu lah baru dikasih berarti kan memang keinginan ke Jepang ini adalah keinginan dari lama ya sudah sangat ingin sekali sudah sangat ingin sekali dari SMP dulu udah kepengen banget gitu loh kayak denger-dengar temen karena temenku kan itu Jepang kan waktu itu aku masih kuliah ya semester 1 aja ya oh dia ke Jepang gitu loh terus denger beberapa temen juga ada yang dia udah di Jepang gitu loh kayak gimana ya kayak ihhh mereka udah nyampe di Jepang enak banget aku digambang gitu ya pengen ya pengen ya berarti semangat atau keinginan untuk ke Jepang tuh masih ada kan iya selalu ada gitu selalu ada nggak mati aku semangat banget dari dulu terus kan ternyata akhirnya dapat jalan nih ke Jepang melalui LPK ternyata ada yang program magang gitu kan karena kan kalau gak aku mahal ya nah terus ikuti proses 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 awal nyampe satu bulan iya satu bulan aku masih ngerasa enak gitu kan centa masih ada centa enak gitu kan wah kita nyampe di Jepang gitu kan dan jadi famima gitu enak gitu kan mulai kerja langsung gemikir ini masuk jebakan Batman kan sih iya aku tertipu karena mungkin waktu di Indonesia image nya itu Tokyo ya karena aku mikir gini dulu tuh kan waktu sebelum pergi ke Jepang aku mikirnya tuh pergi kalau gak ke Kyoto ya semete ini itu Kyoto gitu kan atau Osaka tapi aku maunya itu Tokyo kayaknya enak gitu kan ternyata aku terlempar ke Kagawa mikir ada Sibia Prosing, Shinjuku, Asapusa, Shiba Inu, Shiba Inu bukan Shiba Inu, Haciko image nya pasti itu gitu ya gemerlap dunia malamnya gitu kan 24 jam gak tutup gitu kan nyampe sawah dan ladang ternyata under aspect ya ada sawah dan ladang lampu pun gak ada nyampe di Jepang nyampe di Jepang kayak gitu tapi kan kan kita gak tau ya namanya kita masuk LPK kan kita ditempatin dong iya kamu nanti di kawang oh iya gak apa yang penting nyampe di Jepang dulu terus mikirnya kayak gitu gitu kan nah terus setelah nyampe di Jepang apakah image nya tentang Jepang ini berubah? image gimana ya ya setelah bertahun di Jepang sih image kalau misalnya hospitality nya Jepang gak berubah sama sekali sampai sekarang beneran tapi kalau misalnya boroknya Jepang banyak ketahuan gitu ya itu sih atau image nya sih gak berubah sampai sekarang maksud aku ya aku masih merasa ini emang negara yang disiplin mereka disiplin mereka kodowari gitu kan mereka juga kayak yang namanya Wojigi minta maaf itu mereka emang cantanya tadi gitu lah emang beneran mereka lakuin gitu loh mau ikhlas apa enggak pokoknya minta maaf gitu kan kalau salah mereka minta maaf gitu kan kalau misalnya apa-apa mereka makasih gitu kan itu sama sekali gak berubah ya di aku ya image nya cuman boroknya aku banyak tau gitu jadi kayak gimana ya ya namanya negara mana pun itu pasti ada dong yang baik plus minusnya dan salah satu kenapa aku pilih Jepang juga karena minim rasis gitu loh nah di antara negara-negara yang lain gitu loh iya 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 ini nih misalnya nih ini misalnya nih jika ada kesempatan atau mungkin masih ada peluang ya terbuka ya untuk pindah ke negara lain apakah ada kepikiran mau pindah ke negara yang lain gitu aku ke Kanada iya aku sebenarnya ada Australia kalau Australia aku enggak Jerman apalagi ya Jerman mungkin kalau misalnya tingkatannya sih aku pilihnya Kanada terus baru Jerman boleh lah gitu Kanada dulu baru Jerman gitu kalau Australia, Amerika, Korea itu blacklist di aku gitu karena gimana ya apalagi Korea ya Korea tuh Rasis kita kita tahu sama tahu aja deh gitu jangankan dia sama orang asing gitu loh kan dia sama dia aja masih rasis gitu loh apalagi dia sama orang asing apalagi ke Asia gitu kalau misalnya mata aku biru rambut aku pirang mungkin iya di bagus-bebusin gitu berarti kalau misalnya sekarang ya untuk saat sekarang kalau misalnya masih ada kesempatan terbuka untuk pindah negara itu masih mau mungkin ya boleh lah cuman Mama kayaknya aku lebih pilih disini mau pastai disini aja mau pastai kalau misalnya ya aku juga gak tau ya misalnya kesempatannya gede banget nih terus kita udah ngitung oh ternyata lebih bagus disana lebih menghutungkan saya ditemukan lebih bagus prospeknya untuk masa depan ya why not gitu mungkin kita ninggalin zona aman kita disini gitu karena disini bisa dibilang udah safe zone aman ya safe zone ya aku ngerasa ini safe zone gitu karena gimana ya kayak ee apa ya krim yang gak terlalu tinggi gitu kan terus juga itu sih alasan paling kuatnya ya iya tingkat kejahatan rendah ya tingkat kejahatan rendah yang aku suka disini adalah karena aku malem pulang juga gak masalah gitu loh pulang tengah malem juga orang gak peduli gitu cuman kan kalau misalnya nih misalnya ya kita udah sempat ngomong seperti ini ya kayaknya Kanada asik nih iya iya karena kan aurama imigran iya kan ada gitu kan tapi ada satu hal mungkin yang akan menahan kita ya untuk gak pindah ke Kanada gitu kalau mungkin kalau gajinya mungkin cuma beda 10 juta dari sini gitu mungkin ngapain pindah gitu kan ngapain tapi alasan yang paling kuat itu adalah mungkin akan lebih jauh jaraknya pulang ke Indonesia seperti itu ya kami juga kami pernah bilang ngomong gitu sih soalnya dari Jepang ke Indonesia aja itu udah lama banget gitu udah jauh banget gitu perjalanannya panjang gitu mungkin misalnya nanti kita ke Kanada otomatis lebih panjang lagi gitu kan iya 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 itu salah satu karena sampai sekarang masih kayaknya gak usah deh iya soalnya karena kemarin sempat pulang ke Indonesia satu kali itu malah jadi keenakan gitu iya iya kalau misalnya nanti liburan lagi lah ke Indonesia seperti itu kan bahkan kita pun sempat kepikiran gimana kalau usah adanya kita cari kerja di Singapura gitu kan cuma dengan berbagai pertimbangan living cost di Singapura mungkin agak sulit-sulit ya iya makanya kita tetap stay di sini ya mungkin kalau dari umur yang segini mungkin kita bukan apa ya nyoba hal baru lagi tapi mengembangkan apa yang sudah ada mungkin kali ya kalau kita ini ya iya aku udah nah ini kayak The Javius ya ada yang bilang itu ke aku gitu ini udah apa ya kayak gimana ya lu di umur lu sekarang bukan saatnya lu buat nyoba-nyoba lagi gitu tapi harus memantapkan apa yang lu punya iya kan aku pun mikir seperti itu sih sepertinya walaupun aku masih di oh Canada Australia ya belum juga aku juga sering karena ada temen Jepang gitu kan tempat itu loh yang sering aku pergi tempat yang English Club nah jadi salah satu dari temen itu dia tinggal di Kanada selama 2 tahun di Kanada buat belajar jadi dia bilang gitu ya Kanada itu ya safe aman segala macem gitu paling cuman waktu itu sih dia bilang nyamuknya gede-gede aku gak ngerti terus dia bilang dia dingin gitu gak tahan sama dinginnya makanya selesai belajar dia gak stay di sana dia balik ke negara tapi kalau misalnya ngomong-ngomong stay di Jepang nih ini ngomong-ngomong stay di Jepang sih kalau ayah sendiri mau sampai kapan sih di sini? nah pertanyaan yang kayak gini sih sebenernya bikin uang kalau aku sih mikirnya selama mungkin selama mungkin ya selama mungkin gitu dulu sih aku pernah bilang ke temen gitu kan maksimal aku maunya 10 tahun di Jepang gitu maksimal 10 tahun terus aku pulang lagi cuman apakah dengan 10 tahun itu sudah cukup untuk bikin usaha di Indonesia gitu kan kita juga gak tahu gitu jadi makanya sekarang kan masih kayak ya ngumpul-ngumpulin dulu lah atau mungkin stay di sini nanti kita pulang atau misalnya kita bawa keluarga kan juga gak apa-apa gitu loh jadi mungkin untuk saat ini jawaban aku adalah selama mungkin selama mungkin selama mungkin ya aku pun juga mikir seperti itu mungkin alasan kita apa ya untuk yang paling berat yang paling besar itu sekarang itu adalah karena masih ada keluarga di Indonesia yang ditinggalkan gitu ya mungkin kalau misalnya kita cuma berdua nih kita dua aja jadi mungkin kita mungkin akan stay ke masalahnya gitu ya selama-lamanya di sini mungkin mungkin ya gak tahu juga ya kedepannya seperti apa ya tapi untuk saat ini ya pengen long stay dulu lah long stay dulu lah di Jepang karena merasa enak ya nyaman juga iya sih mungkin walaupun sebagian dari bagian dari Jepang ini gak seindah yang kita ketahui di luar Jepang ya untungnya sekarang karena udah safe zone makanya nyaman iya 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 nah jadi mungkin lebih kurang seperti itu ya kita tanya-tanya ya ternyata aja memang lebih memilih Jepang gitu kalau gue sendiri kita gak usah bahas cuma bilang aja kalau aku sendiri memang tidak kepikiran untuk kerja di Jepang sama sekali enggak ya sama sekali enggak cuma dulu sempat kepikiran pengen belajar sampai ke Jerman dulu atau ke Amerika belajar ya bukan tinggal nih belajar dulu sempat kepikiran cuma kan kita SMA itu gak tahu gimana sih cara ke Jerman kita gak tahu gitu kan ke Jepang itu baru motivasi setelah kenal sama ayah sama jumpa sama dosen-dosen UI yang udah lulusan Jepang itu sangat termotivasi sekali cuma untuk belajar gitu nah ternyata kita gak tahu ya walaupun kita sudah berusaha di Indonesia dengan bagaimana cara kita menjalani hidup nah ternyata takdir membawa kita ke Jepang ya ternyata kalau aku bilang sih ke teman-teman yang di Jepang ya baik itu orang Indonesia maupun teman sesama Jepang ya kadang kita gak tahu bagaimana kehidupan akan membawa kita gitu tau-tau udah sampai ke Jepang gitu kalau aku sendiri memang oh paling ke Jepang cuma liburan aja gitu ternyata di sini malah kerja ke sini gitu nah paling itu sih nah jadi lebih kurang seperti itu ya alasan ayah ya untuk kenapa dia stay di Jepang pengen datang ke Jepang ternyata itu memang keinginan dia dari awal udah lama udah banyak dan akhirnya keinginan ayah sejak kecil itu terwujudkan ya sampai sekarang dan ternyata hidup di sini cukup lah gitu ya gak kurang gak gak kurang gitu jadi lebih kurang seperti itu terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis kalau sekiranya teman-teman punya pertanyaan tulisnya di komen kita bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya cut cut Terima kasih.